Maka ingin buat nilai ini, nanti kami tak dicoboknya. Jadi sepau beli, sepau beli, bisa menyusul si Fahadoyel. Betul ya, tapi itu masih single. Masih single. Bayar. Memang putusnya. Pasca banyak netizen yang penasaran siapa yang berpindah keyakinan antara Antonisi atau Audimariska, karena keduanya berbeda keyakinan saat pacaran, namun bisa menikah. Kali ini, Audimariska yang raya ke Natal pertama, bahkan menyebutkan kalau Antonisi adalah hadiah Natalnya, nampak menjadi jawaban untuk netizen yang bertanya-tanya siapa yang berpindah keyakinan di antara keduanya. Pasangan Audimariska dengan Antonisi jadi perhatian saat dirinya menikah, bahkan saat Audimariska hamil, kini saat Audimariska merayakan Natalnya. Audimariska mengaku merayakan Natal pertamanya bersama sang suami, pamerkan di sosial media dirinya merayakan Natal bersama sang suami, Antonisi. Meski di awal pernikahan, banyak yang menembak kalau Audilah yang berpindah keyakinan, karena ibu dari Audi saat itu terdatang ke pernikahan Audi, bahkan membuat status di sosial media tentang kegalauan beragama. Audi yang membantah kalau sang ibu tak setuju, menyebutkan sang ibu tak datang karena memang ada halangan bahkan tengah pandemi. Namun tak selesai sampai di situ. Sang ibu tetap membuat status di sosial media pribadinya, bahkan menyebutkan, kalau dirinya paham cara Allah mengabulkan doa-doa, dijauhkan dari orang yang aku sayang, lalu digantikannya dengan orang-orang yang menyayakiku. Bahkan ibu dari Audi curhat galau keagamaan di sosial media tepat di hari pernikahan Audi Marisa. Selalu menjadi sorotan di sosial media, bahkan mendapat komentar-komentar tak sedap oleh netizen di sosial media pribadinya, Audi Marisa sempat kesal dan sering membalas komentar-komentar netizen, hingga saat dirinya hamil pun jadi pro dan kontra. Kali ini, masalah keagamaan diungkit lagi, Audi disebutkan berpindah keyakinan, nampaknya dirinya tak mau berkomentar lagi. Tengah bahagia dengan sang suami Antonisi, dan tengah hamil menantikan kelahiran sang anak, nampak Audi tak peduli dengan komentar-komentar netizen lagi, yang membahas tentang dirinya berpindah keyakinan, dan komentar-komentar jahat di sosial media, Audi nampak tak mau peduli itu lagi. Terima kasih telah menonton!